Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan para pemain timnas U20 di Stadion Utama Glora Bung Karnos, Nayan, Jakarta. Jokowi berpesan agar para pemain tetap semangat karena masih banyak kesempatan membela merah putih. Presiden Jokowi menyemangati para pemain dan ofisial timnas. Para pemain menyimak arahan dari Jokowi yang meminta jangan patah semangat karena masih banyak laga internasional yang bisa diikuti. Karena kayak U20 ini karena masih muda masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di ASEAN Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24. Saya kira kesempatan itu masih panjang sehingga tadi saya sampaikan kepada mereka jangan patah semangat. Pemain timnas U20 mengungkapkan rasa kecewa dan kesedihannya atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dalam program ROSI, pemain timnas U20 meluapkan perasaannya pasca Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. TC ini dari awal dari seleksi sampai sekarang saya mengikuti pahit semuanya, manis semuanya. Saya ikuti latihan keras semuanya sampai kita pasti sedih pokoknya saya tidak bisa berkata-kata karena ini pasti hal yang ditunggu-tunggu semua termasuk orang tua saya. Saya sudah nelfon saya buat datang ke Jakarta kapan ada tiket buat nonton. Buat nonton saya main di Piala Dunia kapan lagi gitu kan. Saya lahir di kampung bisa main di Piala Dunia, dilihat di dunia gitu. Orang-orang tua saya, keluarga saya pasti bangga karena melihat saya ada di TV main di Piala Dunia. Karena udah janji sama papa, kalau bisa saya satu grup sama Brazil, terus saya bisa bikin gol lawan Brazil, papa sama mama nonton di lapangan. Terus selebrasi di hadapan mereka, bikin love ke orang tua saya yang nonton, adik saya, mama saya. Tapi akhirnya itu semua nggak jadi gara-gara ya hal-hal yang kayak nggak penting buat saya sih, menurut saya. Pasti kita kena sanksi lah. Jadi kita sayat sendiri takutnya kalau Indonesia ini dibandat lagi dari FIFA. Jadi kan kita pemain siapa bola nggak bisa cari duit lagi, nggak bisa nafkahin keluarga lagi. Kan kita juga pasti ninggalin sekolah demi Garuda ini kan, di daerah. Pasti kita, saya sendiri, saya sendiri tiga tahun udah ninggalin sekolah demi Indonesia. Jadi kalau beneran ini diband, saya udah nggak punya ilmu apa-apa. Gitu. Nggak punya bekel untuk menjadi profesi apalah itu. Soalnya emang kita tiga tahun cuma ngerjain tugas terus, nggak. Bagaimana keluarga terus memberikan dukungan kepada pemain Timnas U20 yang batal berlaga di Piala Dunia? Kita sudah terhubung dengan Ibu Soehartini, Ibu Nda Erlangga Setiodwi Saputra, Keeper Timnas U20 langsung dari Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Soehartini. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Selamat malam sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah terima kasih sudah mau berbincang. Ibu, sudah kontak Erlangga atau Angga hari ini? Sudah. Kapan itu Bu? Tadi pagi sama barusan. Oh barusan, sebelum live di Sapa Indonesia malam ini. Apa yang Angga sampaikan Bu? Nggak, cuma bilang masalah mau masuk polisi. Gila emang? Erlangga cuma bilang mau mendaftarkan ke polisi gitu aja. Oh begitu, tadi setelah ketemu Pak Jokowi ya, disampaikan langsung ke Pak Jokowi, betul Ibu? Ya memang berarti saya lihat di TV, Pak Jokowi mengungkapkan apa undek-undeknya anak Timnas U20, ada yang mau ke PNS, ke polisi, ke PNN. Oh berarti yang mau jadi polisi itu Angga ya, salah satunya. Iya. Ibu, ini pasti berat untuk keluarga. Pak, Ibu sebagai, Ibu Nda dari Angga saat tahu bahwa Angga dan kawan-kawan batal berlagak di Piala Dunia, apa yang ada di pikiran Ibu? Apa yang ada di hati Ibu? Apa yang Ibu rasakan? Ya, kecewa lah mbak. Karena Erlangga kan apa itu, selama ini, selama ini, selama ini, selama 4 tahun. Jadi hampir ke Piala Dunia kok pas datar gitu loh mbak. Iya. Jadi kita sebagai orang tua pastilah kita kecewa, mengharapkan anak-anak kita akan bisa berlagak di Piala Dunia. Iya. Jadi Ibu juga merasakan hal yang sama ya. Iya. Erlangga sempat bilang apa ke Ibu? Curhat apa undek-undeknya? Apakah marah, sedih? Bagaimana dengan hari ini? Apakah masih terasa kecewaan itu? Enggak, kalau Angga enggak, saya setiap hari selalu ngasih semangat ke Erlangga, apapun yang terjadi, gitu aja. Yang penting dia berlatih dengan biat, tetap semangat. Tidak boleh patah semangat, selalu apa ya. Pokoknya enggak mau dia itu patah semangat, gitu aja mbak. Iya. Harus tetap kuat ya bu ya? Iya, tetap kuat ya. Kecewakannya pasti Ibu kecewa, Angga kecewa, keluarga kecewa. Kalau boleh saya bertanya, sebelumnya, memang kan sebentar lagi tanding semestinya di Piala Dunia. Ibu di Jember dan keluarga, apa sudah ada persiapan sebelumnya ingin nonton langsung misalnya Angga saat Piala Dunia? Sudah jauh-jauh hari kita sudah ngomongkan kesama Angga. Kalau ada tiket, Ibu dan ayah mau diangkat, gitu aja. Iya, soalnya mau nonton langsung Angga ya. Tapi, kita semua yakin, tidak ada yang sia-sia ya bu ya, selama 4 tahun ini. Nah, kalau yang Ibu lihat, bagaimana perkembangannya Angga begitu saat latihan? Angga sempat cerita apa saja, seberapa keras Angga latihan? Ya, selama ini saya sudah terima kasih kepada semua pihak BINAS yang sudah mengajarkan dengan Angga. Apapun itu, walaupun Angga di posisi, apa ya, di posisi si cacangan juga, ya, ma. Ibu, merasa saat ini berat ya, Bu, ya, untuk mengingat kembali, untuk Ibu menyemangkati Angga. Saya tahu, Ibu, apalagi sebagai orang terdekat Angga, butuh kekuatan yang lebih ya untuk menguatkan Angga yang saat ini posisinya pasti sulit perasaannya ya, Bu. Iya, tapi saya tetap bangga kepada Angga, enggak pernah patah senang hati ya, Mbak. Iya, betul. Ibu pasti bangga luar biasa. Kami saja pendukung tim U20 begitu bangga dengan perjuangan tim U20 semua termasuk Angga, apalagi Ibu ya. Dan Ibu, bagaimana bisa menguatkan Angga? Bagaimana Ibu bisa menguatkan keluarga, Bu? Ibu bisa tegar bahkan di sini berbicara dengan kami? Selama ini memang saya setiap hari selalu, Angga memang hubungan dengan Angga itu memang dekat, Mbak. Setiap apapun cerita dia, Mbak. Sekecil apapun, seberat apapun masalahnya Angga, selalu cerita saya. Berarti enggak ada yang ditutupi-tutupi, jadi saya selama ini sama Erlangga selalu saling menguatkan gitu aja, Mbak. Ini cita-cita Angga dari kecil, jadi pemain bola, Bu? Iya. Sampai Angga bisa terpilih ke tim U20 ini bagaimana awalnya, Bu Suartini? Dia akan ikut ke Gerja Selek. Gerja Selek pulang dari Inggris, terus ada COVID itu, Mbak. Terus dia, enggak tahunya dia diikutkan di grup timnas, tapi kita sebagai orang tua enggak ada apa itu, enggak ada bayangan dia sampai ke timnas gitu aja. Karena enggak mungkin lah gitu loh. Terus enggak tahunya dia bilang, Bu, baik kalau dimasukkan di grup timnas gitu. Waktu itu TC, ya TC-nya memang berat saingannya sama Hernando, sama sampai itu yang dari Bali tuh, Nagio. Tapi saya tetap, enggak boleh anu ya lah, tetap semangat, enggak boleh minder gitu aja, saya. Gak tahunya, Alhamdulillah, setiap TC demi TC, Kup Sintayong masih mempercayakan kepada Erlangga. Selalu lolos, Bu. Alhamdulillah, bangga sekali mendengar cerita tadi dari Ibu. Bu, tadi kan Ibu bilang terakhir baru saja kontakan dengan Erlangga, dan mungkin kawan-kawannya Erlangga juga sekarang lagi nonton. Apa yang mau Ibu sampaikan ke Erlangga dan kawan-kawan agar tetap semangat setelah ini? Untuk teman-temannya Erlangga, timnas 30, tetap semangat anak-anakku. Jangan tak semangat, tetap bekerja keras di depan, kamu pasti ada yang lebih baik lagi. Ya, saya yakin timnas U20 akan semakin berkibar setelah ini, berkat doa Ibu dan juga orang tua dan keluarga lainnya juga. Amin. Terima kasih banyak Ibu Suhartini, Ibu Nda Erlangga Setiodu Saputra, Keeper Timnas U20, kebanggaan kita semua sudah bergabung langsung dari Jember, Jawa Timur. Sehat selalu ya, Bu. Salam untuk Angga. Amin. Makasih banyak, Mbak.